Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin cake mocha potong ini enak banget super simple dan juga tampilannya cantik banget ya ini cake nya itu lembut banget nah keliatan ya lembutnya nah kalau kalian penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya sebelum ditonton boleh dong di subscribe dan di like videonya dan bunyikan tanda loncengnya ya nah langsung aja ke cara membuat untuk bahan-bahannya disini sudah aku siapkan 4 butir telur nah ini telurnya dimasukkan ke dalam satu wadah ya selanjutnya masukkan 85 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan gula pasir lalu masukkan 1 sendok TSP dan setengah sendok T vanili bubuk nah ini langsung aja mau aku mixer dengan speed yang paling tinggi sampai putih kental berjejak sekitar 10-15 menit ya nah kalau sudah putih kental berjejak seperti ini selanjutnya masukkan tepung terigu protein sedang 90 gram atau setara dengan 7 sendok makan lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 1,5 sendok makan susu bubuk full cream nah ini langsung aja mau aku mixer dengan speed yang paling rendah ini dimixernya sampai tercampur rata aja ya jadi jangan terlalu lama selanjutnya masukkan 75 gram margarin ini margarinnya sudah aku cairkan atau sekitar 12 sendok makan margarin cair ya nah untuk 12 sendok makan margarin ini yang sudah dicairkan jadi dicairkan dulu baru dihitung 12 sendok makan ya selanjutnya mau aku aduk balik menggunakan spatula seperti ini sampai tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah ya lalu mau aku tambahkan 1 sendok makan pasta mocha aduk rata kembali ya sampai tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata ini langsung mau aku masukkan ke dalam loyang ini loyangnya aku pakai ukuran 20 x 20 cm yang sebelumnya sudah diolesi margarin dan juga dialasi kertas roti ya nah ini masukkan semua adonannya ke dalam loyang dan ratakan bagian atasnya ya nah jangan lupa loyangnya dihentak-hentakan supaya udara yang ada di dalam adonan itu keluar nah ini mau aku panggang di suhu oven 170 derajat celsius api atas bawah selama kurang lebih 40 menit ya nah sambil menunggu cake-nya matang disini aku mau bikin buttercreamnya aku pakai 100 gram margarin atau butter lalu aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai berubah warna ya dan putih-pucat seperti ini lalu aku tambahkan gula bubuk 50 gram atau setara dengan 3 sendok makan lalu dimixer kembali sampai tercampur rata ya setelah itu tambahkan 2 sendok makan susu kental manis putih dan setengah sendok makan pasta mocha nah ini dimixer kembali sampai semuanya tercampur setelah 40 menit nah ini dia cake-nya sudah matang ini mau aku keluarkan dari loyang nah ini dikeluarkannya itu gampang banget karena cake-nya itu tidak lengket ya jangan lupa baking paper-nya itu dilepas ya nah ini mau aku balikan cake-nya lalu aku taruh di cooling rack ini mau aku dinginkan sampai cake-nya suhu ruang ya baru nanti kita oles buttercream di atasnya setelah cake-nya dingin ini mau aku olesi atasnya dengan buttercream olesi sampai semuanya tertutup ya setelah itu taburi topping mesi seris di atasnya sampai semua buttercream tertutup oleh mesis nah setelah itu aku mau potong cake-nya menjadi 16 bagian atau teman-teman juga bisa potong menjadi 25 potong ya lalu aku kasih hiasan di atasnya pakai buttercream dengan menggunakan split untuk mempercantik cake-nya disini aku tambahkan bola-bola coklat di atasnya ini cantik banget ya cocok banget buat hantaran nah kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa like komen dan subscribe dan punya tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati